Biasanya gue kalau ngerekam itu suka pakai OBS teman-teman Dan selama ini gue taunya file hasil rekaman dari OBS itu bakal tergabung antara rekaman dari desktop dan dari webcam teman-teman Artinya kita hanya punya satu file saja gitu ya Kekurangannya itu kalau menurut gue, gue jadi nggak leluasa teman-teman buat ngedit Akan sedikit lebih ribet karena filenya itu bakal jadi satu Kita nggak bisa memindahkan posisi webcam pas saat di video editingnya teman-teman gitu ya Nah cuman sekarang ini gue bersyukur banget karena gue baru tau gimana cara misahin file hasil rekaman dari desktop dan dari webcam pakai aplikasi OBS teman-teman Gue seneng banget karena gue baru tau Jadi buat teman-teman yang udah tau duluan ya bersyukur banget teman-teman disini gue baru tau Jadi gue mau coba bagiin juga caranya ke teman-teman yang lagi cari tau caranya teman-teman ya Jadi sekarang kita coba belajar bareng-bareng teman-teman Gue juga baru belajar Gimana sih caranya memisahkan file hasil rekaman webcam dan desktop di OBS Langsung aja kita mulai videonya teman-teman Selamat menyimak Oke teman-teman disini gue udah buka tampilan OBS dan udah mulai merekam layar desktopnya Disini di bagian scene ada dua teman-teman yang pertama ada desktop dan webcam jadi buat yang desktop ini gue gunakan buat ngerekam layar desktopnya sementara yang webcam Nah disini gue pake buat webcam ya Jadi gue pake webcam eksternal teman-teman Cuman di bagian ini gue mau coba aktifin bagian desktop aja dulu Kita bisa ngeliat teman-teman pada bagian shortnya Jadi di bagian short scene desktop ini ada audio juga ada vfine Dan di webcamnya ada vfine juga teman-teman Jadi meskipun gue bolak-balik ganti scene kayak gini Audionya bakal tetap nyambung teman-teman ya Oke sekarang kita coba langkah pertama buat nanti file hasil rekaman desktop dan webcamnya itu terpisah teman-teman ya Caranya kita klik kanan pada bagian ini Kita pilih yang OBS teman-teman Nah kalau misalkan muncul pop up kayak gini kita klik aja langsung launch anyway Kita tunggu sampai terbuka Nah udah terbuka teman-teman Jadi untuk OBS yang pertama ini yang bagian kiri Nantinya bakal gue pake buat tampilan webcam teman-teman ya Sementara yang kanan kita pake buat ngerekam desktopnya Kita coba bikin damping-dampingan teman-teman Kita bisa ngeliat perbedaannya Kalau yang sebelah kiri itu tandanya lagi ngerekam Kalau yang kanan belum di klik startnya teman-teman Jadi kalau misalkan sekarang gue aktifin yang webcam Tampilnya bakal full muka gue teman-teman ya Jadi sementara ini Selama OBS yang kanan belum diaktifkan Belum di start recordingnya Yang OBS sebelah kiri Scene-nya gue pake yang desktop dulu teman-teman Nah berhubung di scene nih gue udah bikin juga Antara scene desktop dan webcam Jadi gue tinggal pilih salah satu Cuman gue mau coba tunjukin juga Gimana sih caranya bikin scene kayak gini teman-teman ya Nah jadi kalau misalkan gue mau coba bikin scene baru Bikinnya itu nggak di OBS yang lagi aktif ngerekam teman-teman Soalnya kalau misalkan kita bikin scene barunya itu di OBS yang lagi ngerekam Ntar bakal ada momen nggak ada suaranya teman-teman Karena di bagian shortnya itu bakal kosong belum ada audionya Contohnya kayak gini nih Gue coba bikin di yang kiri Misalkan contoh Setelah gue klik OK Ntar nggak bakal ada suaranya teman-teman Nah itu nggak bakal ada suaranya Karena di bagian shortnya ini belum ada audio teman-teman Belum ada layarnya juga Nanti yang kelihatan bakal hitam doang teman-teman Dan nggak ada suaranya Kayak gini Nah jadi kalau misalkan bikin scene-nya itu di OBS yang belum ngerekam teman-teman ya Di kasus ini di OBS yang sebelah kanan Ini yang contoh gue coba hapus lagi karena nggak kepake Oke sekarang kita fokus di OBS yang sebelah kanan teman-teman Kita coba bikin scene baru Misalkan Deck Stop 2 Langsung aja klik OK Nah disini masih hitam dan belum ada apa-apanya teman-teman di bagian short Yang pertama kita coba tambahin short buat ngerekam layar desktopnya teman-teman Dengan cara klik tanda panah di bagian shortnya Nah disini muncul banyak pilihan Yang sering banget gue pake itu ini teman-teman Yang pertama ada video capture device ini buat webcamnya Kemudian ada display capture buat nangkap layar desktop Dan ada audio teman-teman ya Jadi ini tuh dipake sesuai kebutuhan Nah di kasus ini yang gue pake itu display capture teman-teman Kita langsung klik aja Kita masukkan nama desktop 2b misalkan kayak gitu Langsung klik OK teman-teman Nah disini kita muncul pop up lagi Dan ada pilihan di display Layar mana yang mau dipake teman-teman ya Cuman disini gue nggak pernah ngerubah-rubah apa-apa Dan langsung klik-klik OK aja Nah sekarang di bagian shortnya Kita udah punya yang menangkap layar dari desktop teman-teman Tadi display capture namanya Kemudian kita coba tambahkan audio teman-teman Nah kalau untuk audio ini sebenernya tergantung kebutuhan Kalau gue biasanya suka pake audio Itu bakal mempermudah pada saat proses editingnya teman-teman Jadi gue nyocokin kedua file hasil rekamannya itu pake audio teman-teman ya Nambahin audio sama aja di bagian plus Kemudian pilih yang audio input capture teman-teman Kita coba kasih nama Disini bakal muncul pop up lagi Dan kita bisa milih audio dari mikrofon mana yang mau kita gunakan teman-teman ya Disini ada audio bawaan laptop Terus ada audio dari webcam sepertinya yang ini Dan ada audio eksternal yang gue pake yaitu mikrofon dari pivain teman-teman Gue pilih yang ini Setelah itu kita klik ok Nah sekarang untuk tampilan OBS sebelah kanan Sudah punya audio teman-teman Artinya di bagian scene desktop 2 ini Kita udah punya audio dan udah punya hasil rekaman nangkap tampilan desktopnya gitu teman-teman ya Cuman selama OBS yang sebelah kanan ini belum di klik start OBS yang sebelah kiri tetep kayak gini Belum nampilin muka guanya Karena kalau misalkan tampilan muka gue kayak gini Ntar layar OBS yang sebelah kanan gak bakal keliatan teman-teman ya Sekarang kita coba langsung aja Klik start di bagian OBS yang sebelah kanan teman-teman Nah sekarang kita akan punya hasil filenya itu bakal jadi 2 teman-teman ya File hasil rekaman dari OBS yang sebelah kanan Dan yang sebelah kiri gitu Untuk OBS yang sebelah kiri bakal gue ganti scene-nya ke bagian webcam Nah sekarang udah tampil muka guanya juga teman-teman Berikutnya biasanya gue sebelum buka aplikasi yang mau dipake Gue suka bikin aba-aba dulu teman-teman Buat nanti sedikit mempermudah pas di aplikasi video editingnya gitu ya Buat nyocokin antara hasil rekaman dari webcam dan rekaman dari desktop teman-teman Aba-abanya biasanya gue suka pake tepukan tangan Nah biasanya gue pake kayak gitu Jadi ntar dicocokin dipas-pasin di bagian audionya gitu teman-teman ya Itu tergantung teman-teman sih mau pake aba-aba apapun juga bisa Gue suka pake suara kayak gitu teman-teman ya Karena bakal kayak kenceng gitu kan Keliatan banget di timeline audionya Ntar gue dipas-pasin gitu teman-teman ya Nah mungkin teman-teman juga paham apa yang gue omongin barusan Nah berikutnya gue mau coba minimize kedua OBS ini Oke teman-teman ya Jadi sekarang OBSnya keduanya udah aktif ngerekam Nah kalau misalkan pas tampilan lagi kayak gini Dengan kita punya dua file terpisah kayak tadi teman-teman Kita bisa leluasa ngedit posisi hasil rekaman dari webcamnya teman-teman ya Misalkan gue mau taruh di bawah Terus kemudian gue pindah ke atas Kita bisa leluasa atau mau zoom in zoom out hasil rekaman dari webcamnya gitu teman-teman ya Oke gue coba buka lagi Oke teman-teman mungkin itu aja video kali ini Gue mau coba sedikit kasih kesimpulan Jadi kalau ngerekam pakai cara kayak gini itu kalau menurut gue Itu sangat enak sekali teman-teman ya Artinya nanti kita bakal punya dua file terpisah Antara file rekaman dari desktop dan rekaman dari webcam teman-teman ya Gue bakal lebih luasa buat ngeditnya gitu teman-teman ya Oke semoga video ini bermanfaat teman-teman ya Buat teman-teman yang lagi cari tahu gimana misahin file rekaman desktop dan file rekaman webcam menggunakan OBS teman-teman ya Seperti biasa jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel gue Sampai ketemu di video gue berikutnya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya